Sheikh Zubakir dikenal sebagai ulama atau wali Songa Periode pertama dikirim kalifah dari Kesultanan Turki Usmani atau Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara Sheikh Zubakir konon seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara Waktu itu para ulama yang dikumpulkan mempunyai keahlian masing-masing ada yang ahli tata negara, ahli berdakwah, ahli pengobatan, tumbal atau rukiah dan lain-lainnya Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Usmaniah yang datang ke Nala Janawa untuk menyebarkan agama Islam Namun pada umumnya mengalami kegagalan penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan Meskipun Islam berkembang tetapi ajaran agamanya hanya dalam lingkungan yang kecil tak bisa berkembang secara luas Selain itu pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin jahat Lalu diutuslah Syekh Subakir ulama asal Persia yang ahli dalam rukiah ekologi, meteorologi dan geowisika ke Tanah Jawa Ia diutus secara khusus menangani masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu Berdasarkan babat Tanah Jawa setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir dapat menerawang makhluk halus Ini membuat dia mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam Hal tersebut karena dihalangi para jin dan didemit penunggu Tanah Jawa Para jin didemit adan lelembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal bersama penumpangnya Jin juga bisa menjadi angin puting peliung yang mampu memperak-perandakan apa saja yang berada di depannya Selain itu para jin kafir dan bangsa didemit itu juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut Untuk mengatasi hal tersebut, Konon, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah Lalu batu dengan nama Raja Pagi Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral Tanah Jawa Alam yang tadinya cerah dan sejuk Matahari bersinar terang, damai, dan kicau burung tiba-tiba berubah drastis selama tiga hari tiga malam Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar, menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh, tiada henti Setan, siluman, lari menyelamatkan diri, jin, perih, banas pati, kuntilanak, jai langkung Semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi kelautan Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dibasang seh subakir tersebut Melihat hal itu, raja bangsa jin yang bernama Sabdo Palon Yang telah berusia 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik Ia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan yang lembut itu Sabdo Palon lalu berhadapan dengan seh subakir dan menyaikan maksud pemasangan batu hitam tersebut Seh subakir menyatakan maksud dia menacapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut Yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di Tanah Jawa Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian Pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Kismar Badranaya Sang Dayang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan Sabdo Palon menyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran agama Islam di Tanah Jawa Kesepakatannya antara lain Sabdo Palon dilarang menyebarkan akjaran agama Islam dengan memaksa apalagi dengan peperangan Biarlah masyarakat Jawa memilih untuk memulai agama Islam atau tetap pada agama nenek moyang mereka Yang kedua adalah tetap menyempurnakan adat dan budaya orang Jawa dalam dan tempat peribadatan agama Islam Dimana bentuk luar dari bangunan ibadah memiliki bentuk adat Jawa dan di dalam sebagai tempat penyebaran agama Berikutnya adalah Kerajaan Islam boleh berdiri di Tanah Jawa Namun dengan syarat Raja pertama harus berasal dari keturunan agama Campuran maksudnya adalah misal ayah Islam dan ibu Buddha begitu pun sebaliknya Perjanjian yang keempat adalah membiarkan orang Jawa tetap dengan budi pengerti dan segala keberadian asli orang Jawa pada umumnya Namun jika orang Jawa sampai hilang ke Jawanya Maka 500 tahun lagi kesemar akan kembali lagi untuk merebut Tanah Jawa Yang semar atau yang disebut Sabdo Palon Noyo Genggong dalam beberapa kisah juga mengaku akan menakih janji pada sesu bakir pada 500 tahun kemudian Hal ini dilakukan dengan kembali munculnya kepercayaan orang Jawa kuno Meski demikian jika perjanjian tersebut dilanggar Konon akan memunculkan berbagai bencana alam di Pulau Jawa